Coba kan Top 5 kelakuan Jokowi yang menunjukkan dirinya adalah Man of Contradictions Fit ini gue buat karena masih ada yang nanya ke gue Kapan sih Jokowi bohong? Jokowi bohong itu cuma dugaan doang, cuma fitnah Hadeh Gue sangat berharap itu adalah satir Tapi yaudah, ayo kita jawab Welcome to your channel QNC Berdiri kokoh di tengah Nomor 5 Jokowi pernah bilang dirinya rindu di demo Di Bandung pada 18 Juli tahun 2012 Saat Jokowi masih menjadi wali kat Osolo Ya beberapa bulan sebelum Jokowi dilantik sebagai gubernur DKI Dia pernah bilang Saya sebetulnya kangen di demo Karena apa? Ya karena pemerintah itu perlu dikontrol Pemerintah itu perlu diingetin kalau keliru Ya bla 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 Bahkan bilang Mau ngasih makan dan minum Kalau bisa ngajak masuk ke dalam Ke para pendemo Ini statementnya Sungguh terlihat sangat demokratis bukan? Tapi sekarang faktanya Asih makan Makan apa? Gas air mata Di tahun 2019 ILBHI mengatakan Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat Saat demonstrasi Adalah 68 kasus yang terlapor Penangkapan sewenang-wenang 3539 korban Penahanan sewenang-wenang 326 korban Dan penyiksaan sebanyak 474 korban Itu baru tahun 2019 Belum ditotalin sampai tahun 2024 Dan kita tahu Setiap demonstrasi selalu ada represivitas Rindu di demo Bohong gak? Nomor 4 Presiden hobi pakai baju adat Tapi masyarakat adatnya Dikriminalisasi Jokowi itu hobi banget pakai baju adat Di acara-acara formal kenegaraan Terakhir di sidang MPR tahun 2023 Jokowi menggunakan baju adat Tanimbar Di pidato kenegaraan Dan ini daftar baju adat Jokowi Di sidang MPR Dalam 5 tahun terakhir Bagus sih niatnya Masalahnya Gak didukung sama aksi nyatanya Aliansi masyarakat adat Nusantara Mencatat Selama pemerintahan Jokowi Ada 687 kasus Kriminalisasi terhadap masyarakat adat Banyak ketua masyarakat adat yang ditangkap Contohnya ketua adat kekinipan Dan bahkan dalam pembangunan IKN sekalipun Jokowi tampak tidak merangkul masyarakat adat Dalam pembangunannya Peduli masyarakat adat Bohong lagi kan? Nomor 3 Bilangnya mau memperkuat KPK Tapi justru KPK dibunuh dan dilumpuhkan Pada tanggal 9 September tahun 2019 Jokowi berjanji akan memperkuat KPK Pada debat capres tahun 2014 Bahkan Jokowi berjanji Siap menambah seribu penyidik KPK jika diperlukan Tapi faktanya Jokowi membiarkan Pengesahan revisi UU KPK Yang membuat KPK dilemahkan dan menjadi lumpuh Bahkan kala itu Tahun 2019 Ada aksi besar bertajuk Reformasi di Korupsi Ratusan ribu masyarakat se-Indonesia turun Dengan harapan Jokowi Menyelamatkan KPK Tapi faktanya Jokowi tidak Jokowi Alih-alih menambah penyidik Justru malah mendepak 75 pegawai KPK Yang dianggap berintegritas Melalui TWK Misalnya Novel Baswedan Jokowi memperkuat KPK Bohong lagi kan? Nomor 2 Bilangnya mau nemuin Wiji Tukul Pada 9 Juni 2014 Capres Jokowi Dodo Mengatakan Wiji Tukul harus ditemukan Harus jelas Baik hidup Ataupun meninggal Jokowi juga pernah berjanji Untuk menuntaskan 12 kasus pelanggaran Hambrat di masa lalu Bahkan pada debat Capres Tahun 2019 Jokowi pernah mengatakan Di hadapan Prabowo Dan di hadapan publik Bahwa Jokowi Tidak memiliki potongan Diktator Dan juga potongan Otoriter Faktanya Tidak satupun Kasus pelanggaran Hambrat Dia usutuntas Dan yang lebih parah Dia merangkul Salah satu orang Yang Jokowi anggap Sebagai salah satu aktor Dari penculikan Aktif 98 Prabowo Subianto Bukan hanya dirangkul Dikasih jabatan Menteri Pertahanan Dikasih kenaikan Pangkat bintang 4 Dan kemudian Dimenangkan Sebagai Presiden Republik Indonesia Jokowi peduli Ham Bohong lagi Last but not least Nomor 1 Jokowi bilang Anaknya tidak akan Masuk dalam politik 25 April Tahun 2018 Jokowi bilang Anaknya enggan Masuk politik Jangan politik Megang pabrik aja Gak mau katanya 4 Mei 23 Jokowi menjawab Wacana Pemasangan Antara Gibran Dan juga Prabowo Dan jawaban Jokowi adalah Gak mungkin Karena Gibran masih muda Dan baru 2 tahun Jadi wali kota Yang logis ajalah Katanya Pak Jokowi Faktanya Keluar ke dinasti baru Telah lahir Anak sulungnya Diberikan kartet merah Dengan jalur paman Di MK Untuk menjadi calon Wakil Presiden Anak bungsunya Menjadi ketua Partai politik Hitungan hari Tanpa kaderisasi Menantunya Jadi wali kota Di saat Jokowi Masih menjabat Sebagai Presiden Ada wacana pula Aspri istrinya Maju jadi wali kota Aduh Jokowi bilang Dia jauh dari dinasti Bohong lagi kan Ya itulah Top 5 kelakuan Jokowi Yang menunjukkan dirinya Man of Contradiction Sebenernya masih banyak banget lagi Tapi kalau gue bikin semuanya Bisa-bisa bukan VT jadinya Dokumenter Saking banyaknya Aaaaaaah Berandu Jokowi Bukit Berandu Terima kasih.